Yo, yo, yo Papa, 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 papa Papa, papa, panggil Warga lingkar IPDN masih menuntut PMDOL Dan pihak IPDN untuk mengakomodir mereka menjadi pegawai IPDN Pasalnya dari 68 orang yang direkrut Hanya sekitar 20-an orang lingkar IPDN dapat ditampung Selebihnya warga mengklaim kebanyakan dari orang luar lingkar IPDN PMDOL di Tuding tidak mementingkan isu putra daerah Sementara PGT LASEM dalam pertemuannya dengan keumasan set dalam Lombok Tengah menilai PMDOL Lombok Tengah tidak benar-benar terbuka dalam melakukan rekrutmen karyawan IPDN PGT LASEM menilai PMDOL Lombok Tengah tidak sepenuhnya memberikan keluasan informasi bagi seluruh warga Terutama masyarakat sekitar IPDN Sehingga warga merasa tidak diakomodir Yang sangat jangka juga pada saat tes dilaksanakan Jadi begitu dua kali setelah tes langsung bisa dikumungkan Nah ini membuat semacam tanda tanya juga dari para peserta Kemudian Kenapa kemarin PMDOL tidak langsung menerima para penggelar aksi itu Kemudian menjelaskan persentase yang diambil masing-masing kegurangan Sementara Kabak Humas dan protokol Seda Lombok Tengah lalu Herdan menyatakan PMD Lombok Tengah memberikan keluasan kepada seluruh warga Lombok Tengah Karena lingkar IPDN tidak hanya kelurahan lenang saja Tapi seluruh Lombok Tengah Sehingga tidak salah jika PMD memberikan peluang yang sama kepada semua warga Lombok Tengah Untuk bekerja di IPDN TB yang sesuai dengan klasifikasi yang dibutuhkan Komunikasi kita dengan masyarakat tidak terhubungkan Sehingga hanya melakui pengumuman-pengumuman yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan Rekerja untuk rekrutmen ini Nah dalam rekrutmen ini juga sendiri memang tidak tertulis apa namanya Sebelumnya sudah berulang kali warga kelurahan lenang tempat IPDN NTB dibangun Menyuarakan aspirasinya supaya mereka dapat bekerja di IPDN Namun belum direspon dengan baik oleh IPDN NTB dan PMD Lombok Tengah Sudiman TV 9 Lombok Tengah Terima kasih telah menonton!